Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada video kali ini saya akan Perhatikan kepada teman-teman cara menambah nomor halaman di google dokumen Caranya selamudah ya Nah teman-teman masuk ke menu sisipkan ya disini Kemudian teman-teman Arahkan kursor pada bagian paling bawah Nah disini ada nomor halaman ya Nah disini ada beberapa opsi Kalau yang ini Nomor halaman terdapat pada sudut kanan atas Nah sedangkan yang bagian kanannya ini Nomor halaman tidak akan muncul pada halaman pertama Nah sama juga dengan ini tapi posisi nomor halamannya berbeda ya Kalau yang di bawah ini Posisi nomor halamannya itu pada sudut kanan bawah Pada dokumen Dan ini sama ya Tidak akan muncul pada halaman pertama pada dokumen ini Jika teman-teman ingin memilihat pengaturan atau opsi lainnya Teman-teman bisa langsung ke sini ya Nah disini kita bisa menentukan posisi dari nomor halaman Apakah header atau bagian atas atau ke folder atau bagian bawah Nah disini juga kita bisa menentukan tampilkan di halaman pertama tidak ya Jika ingin menampilkan teman-teman tinggal mencentang tulisan ini Jika tidak teman-teman hilangkan centangnya Nah untuk penomorannya teman-teman bisa memulai Nomor dari nomor yang teman-teman ingin misalnya halaman 2 atau halaman 3 dan seterusnya Tidak tentu halaman 1 saja Oke Kita coba ya Satu persatu ya Misalnya Pada halaman ini Nah dia akan muncul pada bagian posisi sudut kanan atas Nomor halamannya ya Sedangkan ini Nah dia akan muncul pada bagian bawah ya Sudut bawah Nah ini Sudut bawah ya Nah ini Oke Tidak seperti pada word ya teman-teman Jika kita menentukan nomor halamannya Dia akan muncul di semua ya Di semua di atas dan di bawah Kalau kita mengaturnya Nah sedangkan ini Nah ini ya Nah nomor halamannya kan 0 ya Atau tidak akan terlihat Nomor-nomor 1 disini Atau bisa langsung saja menghapusnya Kita lihat ya Bisa di backspace langsung ya teman-teman ya Tapi biasanya kalau kita menentukan disini Dia akan Nomor halamannya tidak akan muncul disini ya Dia akan mulai dari nomor 1 Oke Untuk menghapus nomor halaman di google document ini Caranya salamudah ya Teman-teman tinggal Mengklik Dua kali pada bagian Nomor halaman ini Sampai muncul header ini ya teman-teman ya Kemudian pada bagian opsi Teman-teman klik tanda panah ke bawah Lalu pilih Hapus header Nah ini akan Terhapus ya Disini juga Terhapus Sedangkan pada bagian bawahnya ini sama ya Klik dua kali pada nomor halaman Sampai muncul opsi Footer nya Lalu klik tanda panah ke bawah Lalu hapus Pilih hapus folder Nah dia akan hilang ya Hilang sepatu Oke Mudah sekali ya Menambahkan nomor halaman di google document Masuk ke menu sisipkan Lalu pada bagian bawah ini Teman-teman tinggal memilih Opsi yang Teman-teman inginkan Nah ini Tidak ada ya Ini tidak ada halaman Dan ini baru ada halamannya Oke teman-teman Nah itulah cara untuk menambah Nomor halaman di google document Semoga tutorial ini dapat Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika menurut teman-teman Tutorial ini bermanfaat Silahkan klik tombol like Untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini Ke teman-teman yang lain Yang belum tahu caranya Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Untuk mematuh channel ini Menjadi lebih baik lagi Kedepannya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya